Intro Welcome to the comment Bro, kita ini kan orang-orang yang kurang terkenal Betul sekali Dan gitu pendapatan ya Alhamdulillah cukup Alhamdulillah cukup Cuma kita selalu membayangkan Kayak misalnya Kalau presenter yang hits banget Oprah Atau Ryan Seacrest Duitnya lebih-lebihnya kayak apaan ya Iya, Oprah aja wanita terkaya Dan berpengaruh versi Forbes Tapi ini ada orang-orang yang Saking duitnya terlalu banyak Udah gak tau mau diapain lagi itu duitnya Sama seperti yang pertama ini Dia sampai bikin toilet Tetapi bukan toilet biasa BTB, bukan toilet biasa Ini dia istana mewasang Presiden Ukraina Toilet pun dilapis emas Buset Toilet lapis emas ya Mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych Punya toilet berlapis emas Dia 4 tahun menjabat sebagai Presiden Diduga korupsi Diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Februari 2014 Rumah mewah itu dicita Dan sekarang jadi milik pemerintah Ukraina Saking gak tau duitnya mau diapain men Wah ada lagi pak Selain Presiden Ukraina Ukraina itu bro Adalah ketika seorang bapak ngeliat anaknya Ukraina Ukraina Kita liat lagi yang ini nih Yang ini lebih kaya lagi nih Nih Namanya Hamad Masa sih itu Hamad tulisannya Iya Masa sih nam Nama dari Sheikh Hamad bin Hamdan al-Nahyan Orang kaya dari Abu Dhabi Abu Dhabi itu bro Bentar baca itu dulu Nama itu diukir permanen Supaya gak tergerus ombak di pantai bro Ya ampun Tulisan Hamad ini bisa dilihat jelas dari luar angkasa Panjangnya 3 kilo Allah Akbar panjangnya 3 kilo Lebarnya 1000 meter Buset bisa bangun di rumah Astaga dia kayak bikin ini Bikin tanggul Kayak bikin tanggul Tapi namanya dia Untung namanya Hamad ya Coba kalau Samsudin Buset 10 meter Samsudin kenapa Samsudin gak apa-apa Kalau Imam Hendarto Soekarno Satu negara itu Apa gak laut diukir apa dia Gila Hamad ya Dari Abu Dhabi Tapi ini berlawanan dengan namanya dia ya Namanya Hamad tapi kok dia boros Hemat 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 Coba Bener-bener Abu Dhabi itu Ketika Seorang Nyokap Ngawarin Nih kue Pas dilihat aman lagi Abu Dhabi Ayu udah habis Itu dia tadi ya Dari Abu Dhabi Seorang kaya bernama Hamad Selanjutnya ini bro Kalau biasanya orang wisata keluar negeri ya kan Udah biasa Wisata keluar kota Biasa Wisata keluar negeri pun sudah biasa Ini kalau orang Kebanyakan duit gak tahu ngapain wisata keluar angkasa Charlie Simoni Wisata keluar angkasa kedua kalinya Buset dua kali Orang sekali aja udah hebat Oh ini dia Ini orang yang juga membangun Microsoft bareng Bill Gates Dia udah dua kali wisata keluar angkasa Wow Tiketnya itu kalau dibayar sekitar 426 miliar 685 juta rupiah Buset Tapi ya kalau lo punya duitnya pasti lo bayar sih Iya sih pak Iya kan gak semua orang bisa keluar angkasa ya Namanya Charles Simoni Tapi Simoni Simoni itu gila kok Sembunyi Simbunyi All 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 Semuanya Sekali lagi Sekali lagi Gak ada Aduh Artikel Max Tapi yang berikut ini yang paling fenomenal Dimana seorang Sultan Brunei Mengkoleksi 2000 2000 2000 Kotak Buat Itu kita juga bisa Iya benar 2000 mobil 7 pak Udah jadi 7 2007 mobil 7000 mobil 7000 7000 Udah jadi 7000 mobil Mari kita lihat Sultan Brunei Miliki koleksi 7000 mobil mewah Sultan Brunei Salam Hasan Albolki Punya koleksi mobil sebanyak 7000 unit Astaga Aduh pak itu keren banget pak Ini yang paling mahal Paling indah Paling jarang Paling cepat Dan paling unik Mobil itu disimpan di 5 garasi raksasa Di sekitar istana kerajaan Astaga Wah gila itu tadi Sultan Luar biasa Masana Bolkiah itu ya luar biasa 7000 mobil men Duit dengar serinya men Tapi emang banyak orang kaya ya Bukan liat pamer sih Seperti pamer kita bilangnya ya Ya namanya juga dia orang berada Masa dia mau gimana Coba kita lihat yang satu ini Berapa 100 ribu Punya orang lagi ini Bukan punya ego Lu punya ego yang gini Oke saatnya kuisnya komen Oke berhadiah 50 juta rupiah dari Om Dudi Bus Yang baru menang saham banyak Om Dudi ya Menang main sampah Tapi ini quiznya sangat susah sekali Kita kasih waktu Sampai 10 detik Oh Iya kan Oke Uang siapakah yang dipegang orang tadi Mention ke Eto'o komen underscore rate Dengan hashtag Om Dudi main saham Betul ya Oke Bisa mendapatkan 50 juta rupiah Hasil dari kemenangan sahamnya Om Dudi Oke 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Sampai Aduh Sampai Ada yang masuk Aduh Pada Om Dudi Bagi-bagi duit Tapi men Kalau pamer duit Gitu doang Membiasa Men Ini ada temen gue Pamer Motornya Motor Motornya Rich people Rich people Yeah Men Is it So Perbeli men Ya Burn out Burn out Burn out Woy Gila Boy Ya Ado Aduh Aduh Pion Aduh Jadi mau loop ya Motor celi Iya Aduh Aduh Itulah akibat dari pamer Makanya jangan pamer Rendah hati aja Kayak saya punya Harley Gak saya pamerin kan Bapak gak ngomong Gak ngomong Bapak punya motor Di rumah ada berapa Ada tiga Gak mungkin saya kasih tau ke orang-orang Kemarin Turing bawa berapa Apa Bawa yang mana Tiga-tiganya Itu dia tadi Kelakuan orang-orang Kayak di seluruh dunia Of course Itu ya Kita mah cuma bisa ngimpi Komentarnya kayak gitu Betul sekali Kita mah sederhana-sederhana aja Iya Kemarin kita baru bikin warteg Di Washington DC Buset Hajir men Gila loh Hajir loh Rendang aja Harganya 5 dolar Iya kan 50 ribu Oke Kalau begitu di segmen selanjutnya Selanjutnya mari kita lihat Ketidakpentingan apa yang akan kita hadirkan Di The Coming Kamu paling gak sabar Kalau lagi ngapain Disuruh nunggu Hah? Disuruh nunggu Disuruh nunggu Guys Dia disuruh nunggu sebel Kalau kita langsung tembak Abis ini ya Jangan tunggu lama-lama Nanti aku diambil orang Kalau dijemur Apa yang paling bikin Gak sabar Bikin gak sabar Gak sabar Karena selama ini Nungguin jadi bintang Di acaranya Ambil Nunggu Ternai 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 Ternai